sub indo by broth3rmax Insya Allah! Maaah! Iya, Chang. Saya mau minta tolong, Chang lamarin Zulaika ke Pak Kiai buat saya. Kagak, Jit. Lu itu udah bikin susah gua. Bukan sekali doang, sering lu bikin susah gua. Dan lu gak ngargain gua sebagain Chang lu. Sekarang baru lu ngargain gua, karena lu ada butuhnya lu, Jit. Gak sama sekali, Chang. Beneran? Ya Allah! Aku merasa bersalah sama emak Juleha dan Majid. Aku menggantung harapan mereka tanpa kepastian yang jelas dariku, Ya Allah. Ya Allah! Berikanlah saya kekuatan di hati untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk hidupku ke depan. Siapa yang harus aku pilih untuk menjadi pendamping hidupku, Ya Allah? Bang Fi'i? Atau Majid? Ya Allah! Tolong aku untuk memilih, Ya Allah! Ya Allah! Apakah foto bang Fi yang tersip di dalam buku adalah pilihanku? Apakah foto Majid yang terjatuh adalah pilihanku? Ya Allah! Semoga engkau segera memberikanku jawabnya. Pertanyaan lu tuh bikin gua kaget. Terus terang aja. Tapi bukan berarti gua nutupin apa-apa. Enggak. Gua sama Juleka itu gak ada hubungan apa-apa. Gua tau sendiri kan? Hubungan gua sama Juleka baik. Dia anak seorang Kiai besar. Hubungan gua juga sama apa baik. Hubungan gua juga sama Jaya. Ya walaupun dia orangnya kayak begitu ya baik. Karena gua menganggap semua orang baik lah. Termasuk Juleka apalagi dia perempuan. Jadi gua tuh gak ada perasaan ya gimana ya. Enggak ya. Justru gua masih percaya sekarang jodoh rejeki maut itu Allah. Allah udah yang ngatur semua. Kalau memang lu punya niat untuk ngelamar Juleka. Jawabannya iya atau tidak itu ada di tangan Juleka. Bukan ada di tangan gua atau eh gak apa sih kalau lu sekedar nanya. Tapi terus terang gua kaget. Karena memang gua sama Juleka tuh gak ada perasaan apa-apa gitu. Bener gitu. Jadi kalau memang lu niat untuk ibadah. Lu maju terus. Gak usah ragu-ragu. Bismillah diterima sama Juleka. Dan gua pasti ngedukung lu. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Jaya. Jaya. Kecewa gua. Gua bener-bener kecewa. Harapan yang lu udah janjiin sama gua ternyata cuma omong kosong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Kiai, saya minta izin ya buat ngobrol sama si Jaya. Bangga, bangga. Julaika, permisi ya. Maaf yang ngerepotin. Enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Gua yakin. Gua yakin. Ini udah jalan kehidupannya yang Julaika pilih. Lo. Gua. Bahkan Kiai Basopi juga udah tidak mempunyai hak. Untuk melarang keputusan Julaika. Yang paling terpenting keputusan Julaika terbaik buat dia dan buat orang lain. Karena gua yakin Jaya. Apa yang dipilih Julaika. Ini udah campur tangan dari Allah. Ya gua ngerti. Tapi adik gua gak bisa nerima kenyataan ini. Julaika pernah janji mau ngasih gua harapan. Tapi begitu gua balik. Harapan gua udah direnggut sama Majid. Gua gak bisa terima lu. Gak bisa. Jaya gua paham Jaya. Gua ngerti banget. Karena gua juga punya hati. Gua tau kondisi lu sekarang lu sakit hati lu kecewa. Tapi tolong. Sakit hati lu kekecewaan lu jangan terlalu lu lama simpen dalam hati. Takutnya jadi dendam. Dan kita harus pahamin. Apa yang dipilih oleh Julaika ini udah. Ini udah tangan Allah yang bermain. Karena keinginan kita, kemauan kita. Belum tentu baik untuk Allah. Tapi keinginan dan kemauan Allah udah pasti baik buat kita. Gak bisa bang. Julaika itu milik gua. Sampai kapan pun dia akan jadi cetak punya gua. Jadi kalo gua gak bisa nikah sama Julaika. Maka Majid atau laki-laki itu gak bisa nikah sama Julaika. Gua janji itu. Julaika itu milik Allah. Lu milik Allah, gua juga milik Allah. Jadi Allah yang berhak mengatur semuanya. Kita cuma mempunyai hak sedikit untuk memiliki sesama manusia. Sedikit haknya. Selebihnya itu udah urusan Allah. Inilah pelajaran yang mungkin bisa jadi pengalaman hidup gua juga Jaya. Ini sebagai bukti. Kita gak bisa mencintai sesama manusia secara membabi buta. Kita gak bisa. Tapi kecintaan dan rasa sayang kita yang paling tinggi itu hanya untuk Allah. Karena kita semua. Karena kita semua ini milik Allah. Jadi jangan sampai apa yang lu bakal lakuin itu bisa menjerumuskan lu ke. Mohon maaf. Ke masa lulu lu Jaya. Jadikanlah. Jadikanlah kasus ini. Pembelajaran buat lu. Buat gua juga sebagai manusia. Cukup, 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 cukup. Gua gak bisa terima. Gua sakit hati. Gua gak bisa nerima keadaan ini. Julaika sama Majid udah bikin hidup gua berantakan. Gua minta sama Bang Fih. Bang Fih gak usah kucampur. Biar gua aja yang ngelesain masalah gua. Assalamualaikum. Gua cuman bilang sama lu Jaya. Lu gak bisa mencintai sesama manusia secara membabi buta. Cinta dan sayang kita ini hanya milik Allah Jaya. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Apa yang Jaya alami bisa jadi pelajaran berharga buat gua. Bahwasannya gua gak bisa mencintai manusia secara membabi buta. Cinta dan sayang gua hanya milik Allah. Dan milik orang tua kita masing-masing. Amin. 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 Masya Allah, jadi Jaya teh belum bisa menerima Kalau saya tadi ngebacanya seperti itu Pak Kiai Tapi yang paling penting tadi saya sudah jelasin sama Jaya Kondisinya memang begini dan dia harus sudah siap menerima Tapi memang hati Jaya itu tertutup oleh perasaan cinta yang begitu besar sama Zulaika Saya khawatir Jaya belum menganggap permasalahan ini selesai Pak Kiai Maksudnya sudah selesai atau belum bagaimana? Ya saya gak mau bersu-uzon Pak Kiai Tapi kita tahu sendiri kan sifat dan karakter Jaya seperti apa Alhamdulillah Jaya sudah mulai berubah untuk menjadi manusia yang baik Kepada kita, kepada semuanya Tapi dengan permasalahan ini Saya tadi lihat sendiri, saya ngobrol sama dia, dia begitu marah Dia begitu kecewa Dan dia gak habis pikir Zulaika bisa menerima lamaran dari Majid Karena dia beranggapan Zulaika itu sudah berhianat sama dia Tapi saya kasih terus pengertian Untuk sementara ini dia belum mengerti Untuk sementara ini Tapi saya berharap Insya Allah dia bisa mengerti Masya Allah Berarti Jaya belum berubah ya? Ya mudah-mudahan sih Enggak seperti yang saya khawatirkan Mungkin sekarang dia lagi emosi Tapi kalau menurut saya Niat baik dari Majid untuk melamar Zulaika Dan Alhamdulillah Zulaika sudah bisa menerima Ini harus segera diteruskan Pak Kiai Karena ini Ini ibadah yang harus cepat dilakukan Insya Allah Amin Insya Allah Jaya tidak akan ada apa-apa Insya Allah Amin Aduh kemana sih P.I. sih Begini hari dia belum pulang Tenang sayang tenang ya Sabar ya Menteri lagi Bang P.I. pulang Dunia anak mana panas ya Gak turun-turun dari tadi pagi Kan kudunya dibawa ke dokter Kalau begini Uuh buang ngeri ada apa-apa Sayang 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 Aduh Mendingan gue bawa ke klinik aja deh Nganulin si P.I. gak sampe-sampe lagi Jaya saya jelasin semua Jaya Jaya Tunggu Jaya Saya jelasin biar kamu paham Soal lo mau nikah sama Julaika Iya Akhirnya menang juga lo ya Akhirnya bisa juga lo dapetin Julaika Setelah sekian lama gue cuma bisa berharap Ini bukan soal menang atau kalah Jaya Ya hidup itu cuma dua pilihan Jaya Menang atau kalah Dan sekarang gue udah orang paling kalah di dunia ini Selamat deh Saudara Majid yang terhormat Udah menang lo Udah bisa dapetin Julaika lo sekarang Eh tunggu Tunggu dulu Apalagi lo mau banggain diri lo Lepang gue Astagfirullahaladzim Sama sekali enggak Sebelum saya ngelamar Julaika Saya tanya sama Bang P.I Bang P.I. Menanya Kalau kamu ditolak gimana Jid Saya diem Tapi hati saya bilang Mau gak mau saya harus terima Saya yakin Jaya kamu berjawa besar Diam Astagfirullahaladzim Allah panas banget sih Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Sampai Rp.I.G Eh Ma Juleha Mau kemana ya ma Mau ke dokter Dia kan mau nyari emak anak ini Lah Emang ibunya kemana ya ma Tega banget ya Anaknya dititipin sama emak yang udah hidupnya pas-pasan Itu anak haram apa anak sah ma Puas ya Puas 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 Lu mau ngomong apa terserah Belum puas Ngomong lagi Ngomong Kenapa diem Kerudu Baal Quran Hah Apa yang lu kaji dari pengajian Apa Kalau bisa Lu ngumpi aja Eh mak Jangan marah-marah aja Ntar jantungnya kumat lagi Magian Ngapain sih sih Mang ngurusin anak orang Udah tau sih S.A.P.I Nikah sama siapa lagi Nikah gelap lagi Kenapa Ngomong asal aja ngejeplak ya Ini Ini yang lu dapat dari ngaji Apa manfaat yang lu ngaji Apa Apa yang lu kaji dari pengajian Buka Buka Kudu Berkati Al-Quran Gossip jangan terus Nama-nambahin dosa aja lu Salam Kalau dikasih tau ya Ma Ngomel-ngomel Penyakit kan banget Hidup yang harus gua jalanin Setiap kali yang dikasih sama Allah Buat gua cuma kekalahan Kekalahan yang kesekian kalinya Kekalahan yang dibapin gua harus kehilangan Julaika Padahal gua udah ngelakuin apapun untuk ngedapetin Julaika Tapi semuanya sia-sia Gimana sih perasaan kalian berdua Dalam kadang kritis kayak gini Kalian berdua masih bisa berdebat Aku selalu berdoa untuk kebaikan kamu Kamu harus bisa terima apa yang terjadi sama kamu saat ini Allah pasti punya rencana lain Dibalikin semua Jaya Jaya Julaika Aku ngeliat kamu lagi melamun Aku minta maaf ya Jaya Maaf untuk apa Maaf karena aku telah menyakiti hati kamu Aku udah biasa tersakiti Bagian harusnya kamu gak usah minta maaf Kapan kamu mau nikah sama Majid? Insya Allah Dalam waktu dekat Julaika gua gak bakalan bikin hidup lu dan Majid tenang Gua bukan orang yang gampang nerima kekalahan Udah terlalu banyak yang gua korbanin Dan gua gak mau Majid nikmatin semua yang harusnya jadi milik gua Lu tunggu saatnya Julaika Maafin aku ya Jaya Bcht Kayak Mari Bis 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 Nih, tungguin lu ga pulang-pulang lama banget lu, pulang lu dari mana aja sih, Ping? Dari mana? Itu si Julaika lagi mau dilamar. Eh, dilamar sama siapa? Sama Majid. Kok nikahnya emang Majid, bukan sama lu? Kok masih ada pasang-pasang ngomong kayak gitu? Nih kecilian, mudah-mudahan. Astagfirullahaladzim. Yaudah deh, ntar dulu. Kantuk pasik bawa ga? Buat apaan? Ntar kalo mak munte uger, bagaimana? Di dalemnya udah dijamban. Astagfirullahaladzim, mak belakangnya. Iya. Bang, beli bawang, beli bawang ga pake kulit. Bang, jadi orang, jadi orang jangan pelit-pelit. Banyak harta ngapain, kalo ga berkah pikirin. Oh, punya harta ga mungkin, di bawah mati. Hidup pindah bila mencari berkah. Punya rezeki bagi, batu yang susah tolongin. Oh, jadi miskin ga mungkin, Allah yang jamin. Hidup pindah bila mencari berkah. 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 So ayka mukawin kang loo sama si Marjil. Marami magbibidyo na gue! Mbak Ipe. Mbak Ipe. Mbak Ipe. Mbak Ipe. Mbak Ipe. Hei. Buset deh lu, santai dong. Buset deh, gue ga budok Ali. Lagian ngapain sih mbak? Kena, kene, kena, kini. Aduh, dipanggil pak lurah tuh. Aduh, apaan lagi sih? Ya, emangnya kang loo ini lurah. Yang ga tau dipanggil. Aduh, gue melecokin aja orang lagi seru-seru juga. Waduh. Musuh. Galak. Nomat cewek. Biskuit. Mbak Ipe. Minta biskuit ya. Ipe menjawab, silahkan kang loo. Hehehe. Aduh. Ah, kena kena kena. Ooooooh. Waduh, waduh, waduh. Ya, ya bong yee gong ni, chini. Oof. Duk, 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 duk. Aaaaah. Makan jengko lu ya? Iya. Aduh, apa sih? Mantuk banget habis makan jengko. Anu. Pan sih kalau lu mangin-manggil. Ma kasih bonus. Kasih bonus. Kasih bonus. Kemananya lu nih? Pan. Lu tau kan rumah yang di ujung sana? iya kenapa ya sekarang udah laku mau ditempatin sama orang kaya dia punya anak dua sumuran lo laki mau perempuan terus emsi bilang wow nggak usah lu bilang wow lu koprol dulu baru bilang wow iya 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 udah kacau lucu lucu eh gua serius ini aja juga serius palurang ngerin lu kesana bantuin dia jadi bikinin surat-suratnya ya KTPnya surat-suratnya butuin komisinya gede lumayan ini siapa sih namanya kalau nggak salah namenya aja halima Oh ngehe?? section enggak kenal A.O.A.O. Ini mah kenapa ngomong-ngomong doang Ayo suruh? Ayo suruh? Anak mau beramain sama aja Cakep-cakep aja jengkol sih lu Gimana entar aku udah kawin? Bagus gue jadi kagak Hehehe Gue ke temen gue Hehehe Gue tuh pacaran yang bojengkol gak bisa jadi Kejadian sama gue gue gak Hehehe Hehehe Cang Ya itu ngapain? Di rumah gedong nih Gue cuma mau ngasih tau amin lo Dulu nih tani gue Tani gue ini Hehehe Eh Pak Kemari aja Cang 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 Kenapa yang punya rumah no Cang? Udah gak apa-apa jangan malu-malu Sini Disuruh masuk Cang Yeeh Kasih tau Gue mau kasih tau dulunya tanah gue Masuk pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oh iya iya Emang perasaannya belum dikasih salam gitu Hehehe Ini orang gile salam kayaknya nih Hehehe Hehehe Baru tinggal disini ya Iya bener Oh dulunya tanah saya nih Oh Sampai sana Belang idol Belang etan itu tanah saya semua Ini jalan juga belum ada Dulu belum ada Tanah saya semua Oh dulu banyak gue Eh Pohon apa aja maksud saya Ada apa aja Dari mulai buni Mangge Papaya Ada ada semua Cuman pon duit tuang yang kakak ada Tapi semuanya jadi duit itu Yeh Oh iya Belum kenalin ya Ini Ini Haji Jamal Haji tiga kali Oh Haji Jamal Tiga kali Tiga kali Haji tiga kali Oho Tuan tanah ya Yeh Orang-orang sih nyebutnya begitu Karena sih bukan Tuan Tanah Juragan Tanah Jadi yang punya semua tanah Di sekitar sini Oh iya iya Bukan disini aja Oh no no Pojok ono sampai pojok ono Orang kaya dong yeh Yeh gitu deh Tapi kok naik hajinya baru tiga kali Heh Heh Kenalin ya pak Name saya Haja Halimah Oke Panjang banget namenya Ya Hehehe Kayak langsir Namenya langsir Malung deh pak Saya kalo dihitung-hitung udah naik haji itu selusin Lebih deh kayaknya Dua lusin Heh Lebih juga Hehehe Iya bener Heeh Jangan percaya Hehehe Hehehe Nek haji belusin lusin Jangan-jangan tangkain ya Hehehe Hehehe Ya tawapnya bukan demenken ya Kaya kayak begini romanya tawapnya Pak di kaleng blek Hehehe Iya Can Kamul mau ngapain ya Hehehe Sombong nih Sombong Biar tanya ya Tanya 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 Bo Maaf ya Kok Ibu bisa pergi haji sampe lusin-lusinan. Gampang, kalo naik haji buat saya gampang. Kan saya punya travel haji. Jadi mau naik haji kapan aja bisa. Ya kan? Pernah denger travel haji kunci surga? Ya ngetop tuh. Nah itu gak sakit. Pantes nih begitu. Orang mau ibadah naik haji ya kan. Duitnya padahal itu duit halal tuh. Ya sama dia tuh dikumpulin. Dia berangkat gitu. Makan dare nih. Ini haji berdare nih namanya nih. Kira-kira-kira kayak gitu deh. Eh. Nih anak saya. Rika sama Raka. Boleh. Astagah Allah kira-kira Allah. Ini. Mi. Ngapain sih di luar ngobrol sama orang kampung kayak gitu? Gak penting tau. Iya masuk. Ah. Cepat. Hahaha. Ini, Pak Jamal, orang kaya di kampung sini, Tuan Tane katanya. Cuma naik kaji baru tiga kali. Iya, udah sudah deh. Itu, lo lihat tuh. Dengerin, lo ngomong, dengerin, lo ngomong. Ngagul doang, rade gilin memang nih. Keluarga rade gilin, keluarga magrum nih. Lo lihat dong. Ngagul, ngagul aja panjang. Kayak layangan putus namenya. Anaknya lo lihat tuh, gak punya adab. Keteknya di ler-ler. Gue tinggul mobilnya ya. Eh, sini. Apaan sih lo? Lo kemana sih dari tadi? Pulang, pergi, pulang, pergi. Lo gak betah di rumah. Emang lo pikir lo betah ya? Tinggal di tengah kampung, kayak gini. Ya, betah gak betah. Ya udah, gue jalan dulu ya sama dua pacar gue. Dah. Gila lo ya. Lo punya pacar dua, gimana ngatur waktunya? Ya, mumpung masih muda. Emangnya kenapa sih? Eh, gue jalan pakai mobil lo ya. Lo pakai mobil ini aja. Oke? Enggak, enggak. Gue juga mau jalan. Lo pakai mobil ini ya. Iya, apaan sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Lela. Informan di kampung ini. Oh, iya. Jajaran ya orang-orang. Bu, kebetulan tadi kan kita baru pulang dari pengajian nih. Pas gitu kita lihat, eh ada penghuninya di rumah baru ini. Balik. Jadi kita mampir. Alhamdulillah, kalau udah mampir kebeneran bisa langsung kenalan. Amin, ibu semua. Balik. 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 Ayo. Lalu. Terus emak mau mikir macam-macam lagi gitu. Udah emak ya. Sekarang terserah emak dia mau mikir macam-macam. Justru emak itu orang yang paling deket sama PI. Emak harus percaya sama omongan PI. Sekarang yang paling terpenting. Ini si Ridwan udah tanggung jawab kita. Sekarang kita urus dia baik-baik. Kesian emak bapak nggak tanggung jawab. Iya, iya. Udah balik yuk. Ayo. Aduh. Ada yang salah. Kayaknya ada yang salah nih. Pak. Ape lagi sih, Mak. Pak. Maaf. Kapan kita nyampe, Nyek. Kenyedok mulu kita di sini. Kan mah nggak bisa nyupir. Tanda A. Gimana orang gue? Eh. Hah? Mau cek alatuh, Mak. Sini. Sini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mak. Lagi-lagi-lagi. Aos, Mak. Bang ajar banget nggak punya adab tuh. Perempuan apaan tuh begitu lagu-laguan tuh. Untung aja perempuan. Kalau laki gue iles-iles tuh. Apaan? Ngaku tajir. Ngaku kaya. Ngaku berada begitu. Hojo. Hojo. Ajar hape. Haji magum begitu tuh. Astaghfirullahaladzim. Eh. Tablo. Yang begitu jangan lo contoh tuh. Iya. Cang. Emang orang yang kudu dicontoh. Iya. Bagaimana Cang? Nih. Gue yang perlu dicontoh nih. Haji Jamal. Haji tiga kali yang perlu dicontoh atau nggak lo. Kalau mau sombong gue. Gue di kampung ini yang sombong. Arti gue di mana-mana. Tani gue selebar jagat. Ada di mana-mana. Ada di kampung mana-mana. Tuh gue. Gue nggak mau sombong. Sesuai nama gue. Jamal. Lo tau nggak artinya apa, Jamal? Tau. Tau, Cang. Apa? Jamal. Artinya jadi males. Ah. Lo yang males. Lo yang males. Lo pemuda kampung lo. Kebeneran. Ini anak saya. Yang paling gede. Namanya Rika. Oh iya. Rika kayak maminya. Aduh anak saya kakak adiknya leg. Lo liat. Adiknya. Namanya Raka. Ganteng. Bening juga. Ganteng banget. Iya maksudnya yuk. Masuk aja sini. Mari. Mari aja semua. Halo. Iya sayang. Ketemu Nika Filias lagi ya. Iya. Daaaah. Halo. Iya. Eh. 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 Ya ketemu di Cafe Amori aja ya. Oke. Daaaah. Makinya lo belangsak begini lo. Madesu lo. Ya. Coba. Kalau lo rajin. Gak bakal lo begini lo. Lo mungkin jadi eksekutif muda lo. Astaghfirullahaladzim. Barangan aja kalau ngomong lo sekali lagi ngomong begitu ya. Lidl ntar lo gue tarik lo. Pakai tang lo mau lo. Enggak Cang. Enggak Cang. Maghru bener-bener lo. Eh. Menjadi jamal. Artinya apa Cang? Nih. Juragan Amal. Sesuai nama gue. Nih kampung nih. Nih kampung bisa gue beli semuanya. Gua gusur. Gua beli. Gua gak jadiin apa-apa. Gua jadiin TPU. Tempat pemakaman umum. Eh. Saudara-saudara lo. Cecet-cucut. Cocot lo. Kubur di sini semuanya. Eh. Iya Cang. Kami setuju. Terus. Yang paling lega ya. Oh iya dong. Iya. Iya. Kan orang-orang bilang tuh. Orang pelit. Kukuburannya sempit. Nah kalau Cang beda. Kukuburannya kudu lega. Kan Cang. Yang punya tutane. Iya. 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 Terus kita mau kemana nih Cang? Gua mau nagi. Nagi kemana? Bersikisut. Bagus sam. Amin setuju. Tagi deh. Apa yang jadi. Haa kencang. Tagi aja. Emang. Encan mau nagi. Apa nya dulu tuh. Mau nagi bunganya. Ape. Hutang pokoknya dulu. Gua mau tagi pohon-pohonnya semuanya. Ye. Disitu ada kembangnya. Ada daunnya. Ada pentilnya. Ada bunganya. Ada juga itunya. Akarnya. Ye. Gua mau tagi sepohon tuh. Amin Sikisut. Nah habis itu baru gua tagi tuh. Modalnya. Magrum bener-bener tuh orang tuh gak tau diri banget. Minjemnya enak mulanginya. Haa. Haa. Susah banget. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya karim. Yaudah deh. Ga usah lama-lama. Ayo sob jalan sob. Hehehe. 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 Hebat lo. Hebat. Eh gua kasih tau amin lo nih. Hehehe. Gua kasih tau amin lo nih. Tablo. Lidia pendek. Ye. Gua punya temen kecil tuh. Hehehe. Namanya Sikisut. Amin Sikisut. Hehehe. 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 Emaknya manusia kardus. Hehehe. Itu kalo jalan barang dulu gua kecil. Akrab banget. Hehehe. Ampe gini Harif belum pernah nih tangannya begini nih. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya karim. Makasih balik endar lo ya. Kurang ajar banget lo. Dianggep temen gue lo. Hehehe. Maap Cang. Astaghfirullahaladzim. Jangan. Ah ayo. Hehehe. Ngapain lo. Gua pikir lu. Gua mau nyebrang apain dituntun begitu. Hehehe. Begini salah. Begitu salah. yang bener kayak gimana Cang lo memang lo lahir aja udah sale lo lahir ke dunia lo udah sale ye gue kok pengen lo jalan merangkang setelah aja magrum bener-bener magrum lo gue kagak peduli lo mau nikah sama siapa maaf pak ustad kasian majid udah ridoain aja restuin majid pak ustad majid sama julaika itu udah cocok udah klep kan ini urusan keluarga jadi lo diem ya lo diem iya maaf pak ustad makasih ya pak Cang majid gak punya siapa-siapa lagi emak baru meninggal bapak gak ada kakak gak punya adik gak punya cuman encang satu-satunya keluarga majid majid cuma minta rido dari encang itu aja Cang gak lebih kalo lu sadar kalo cuman gua yang bisa nolong lu cuman gua yang lu punya kenapa lu songong sama gua jadi gua benci sama lu Cang mungkin gak bisa ngerasain apa yang majid rasain sekarang Cang Cang punya orang yang Cang cintain Cang sayangin Cang minta rido dari orang yang lebih tua keluarga Cang Cang majid cuma mau nikah sama Zulaika majid sayang sama Zulaika majid cinta sama Zulaika Cang lu gak bisa nyeramain gua terserah 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 lu mau ngomong cinta cinta sama siapa terserah gua udah benci sama lucid gua anggap lu udah mati asal lucid lu kencang tega ngomong kayak gitu iya karena lu juga tega sama gua lu kagak pernah nurutin apa kemauan gua lu lupa kalo gua siapa gua nih ustad yang dimuliakan Allah encang lu tuh ustad kekasih Allah lu lupa sama gua saya songong dari segimana sih Cang saya ngelawan dari segimana sih terserah 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 jangan banyak ngomong udah lu pergi-pergi aja pergi-pergi ya sudah kalo emang enca gak mau ngeridoin mau enca ngeridoin atau enggak majid tetep nikah sama Zulaika Astaga yang sabar ya Jin kasih ya Mak iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Allah Mak mau ngomong sama lu ngomong apa ya Mak lu gak ada usaha ya mau nyariin ibu kandung ngeri Tuan Astaghfirullah Sabanhari sambil Fi narik taksi Fi celengiukan mangkal di tempat Fi nemuin si Rituan ya sampe sekarang belum ketemu yaudah deh Mak doain aja walaupun kita gak tau nih si Emi ini sebenernya siapa emang si Rituan tapi Fi yakin Mak Fi itu siapa ini pasti tau cepat atau lambat insya Allah dateng kesini secara baik-baik ngambil si Rituan iya sih emang yaudah siap banget si Rituan yaudah sekarang Mak masuk ya Fi narik dulu ya lo gak mau makan dulu apa ya tadi udah makan ntar makan di luar aja Mak yaudah deh tutup pintu ya ah gak 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 panas segera kesian Rituan yaudah Fi jalan nih Assalamualaikum Waalaikumsalam hati-hati PI iya Mak mau ngabur ya haa rumi di kunci biar gak keliatan udah siapa-siapa begitu iya enggak enggak apa ya karena enggak aja lah udah ketahuan jadi ngomong enggak iya gua sebenernya justru mau nyari elu ngapain lu nyari gua lo hari ini gua ngebayar utang lo bayar utang? iya nah mana-mana ya gua bakal bayar tapi sekarang gua lagi ngarapin orang bayar utang gua hari ini janjinya itu lebih gede lagi dari utang eh gua bisa beli rumah dua kali lipat dari ini lo utang lo sama buahnya sama bunganya gua bayar hari ini juga iya udah gak usah banyak ngomong bayar cepet nah ini sebagai tiket baik gua nih eh bagai niat baik gua gua bayar lo tuh Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim eh mustauh pekisut lu kalo geblek sarat jangan ngajak-ngajak orang lu sendiri aja utang lu 50 juta lu bayar 50 ribu eh gua bayar nih si tablo aja nih lidah pendek itu lebih tuh gak lo Astaghfirullahaladzim iya makanya kalo lo mau sabar eh gua bayar hari ini juga tapi kan gua butuh ongkos buat kesono dana operasional kesono mau ngambil ini gua gak penyurut lagi ya terus apa hubungannya lo ngomong ongkos sama gue ya lo ongkosin gua kesono biar cepet gitu loh ongkosin ya kalo gua jalan kaki kan lama kakasih deh Chang biar cepet kalo kakak yang ngedanang jalan kaki kan lama iya gitu ya gitu ya iya lah biar cepet lu mau cepet kah iya lah kalo minta minjemnya lo cepet-cepet mulanginnya gua kudu cepet ya makanya gua mau cepet-cepet mulangin ke lo ya cepet deh berapa yang aku masih kiri-kiranya murah paling gua capek kek enteng Chang baru capek kasih deh yang penting kan balikin ke berarti 50 juta 100 ribu ya plus bunganya tuh gitu ya gua bayar tapi lu tunggu sebentar ya ya lame-lame loh ya lu tungguin dari rumah gue iya iya gua pasipulang cepet ya iya iya terima kasih salam nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nggak gue lu nih Abis itu, kita suruh tumbuh rumahnya. Iya, Kak. Atau yang di dana, kabur. Iya. Terus, gue disuruh nungguin rumahnya. Sampe kapan gue mesti nungguin rumahnya? Lah, ini? Duit 50 ribu diut apaan? Kan tadi gak megang duit 50 ribuan? Lah, ini duitnya si Kisut. Lah, itu sudut gue yang 200 ribu mana nih? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Gue diharatin namanya si Kisut. Allahu Akbar. Tak, bro. Ini pendek. Ya Allah, ya Karim. Rahalawalakwatailabilah. Ngapain gue kucudok di sini? Jadi kayak si Blacky gue. Allahu Akbar. Ini datang. Ada, abis. Aming. Aming mau ngomong. Aming hanya dandang rahasia nih. Ngomong apa? Oh, upahnya dulu dong. Oh lah, lo lagi-lagi komersial lalu gue. Mau dikasih info gak? Ya mau. Makanya upahnya dulu. Gampang lah. Nah kalau lo punya duit, gue beliin baju. Kalau Aming punya duit. Gue beliin baju. Upahnya Aming kasih baju. Ade, ade, ade. Nah. Nih. Aming ada cepet. Nah, gitu. Ntar gue beliin baju. Aming dapet baju ya. Iya. Yaudah, sekarang Aming kasih tau infonya. Ayahnya dan nang lagi di uber Aming. Cang haji tuh. Apa gitu? Jadi gue mesti kabur. Kabur deh. Kabur ya? Iya. Jangan lupa bajunya ya. Nih. Masuk lo. Eh? Abur. Abur. Mana duitnya? Mana duit gue? Sekongkul gue. Sekongkul gue masih ngisir gue. Berapa alhajim ya Allah ya karim. Mana duit gue? Mana duit gue? Ampun, Cang. Aming juga dikadalin. Ame ayahnya Danang. Tadinya kan ayahnya Danang. Udah aming tangkep nih. Haa. Aming malah diberontak. Terus aming dipalak. Dibawa aming ayahnya Danang tuh. Alhajim ya Allah ya karim. Besar oon lo. Pakai haratin gue. Akhirnya lo diharatin juga. Lalu bohongin sama si kisut lo. Lari kemana? Ke sana, Cang. Kisut. Magrum lo. Besar. Jangan laki lo. Gila. Masuk nomi kotak. Uwe. Uwe. Itu apa-apa yang lewat? Itu cuma angin, Bu. Oh cuma angin. Itu angin juga, Pak. Yang barusan bukan cuma angin. Tapi tikus yang lewat, Bu. Oh tikus. Astaga. Aduh. Astaga. Itu suara tikus juga, Pak. Tikusnya nabrak pintu, Bu. Makrum lo. Astaga. Astaga. Allah ya karim. Makrum lo. Makrum lo. Enak aja lo. Gue dibilang tikus. Eh. Gue Haji Jamal. Haji 3 kali. Astaga. Astaga ya Allah ya karim. Itu suara apa lagi, Pak? Tikusnya lagi marah-marah, Bu. Oh Allah ya karim. Uwe Haji Jamal. Bukannya tikus. Allahu Akbar. Lo ngomong sekali lagi, Pak. Begitu lo. Eh. Gue usir dari mekontrekan ini lo. Oh Pak Haji Jamal. Mohon maaf, Pak. Sejak kapan Pak Haji Jamal jadi tikus? Allahu Akbar ya Allah ya karim. Ya Allah ya karim. Ya Allah ya karim. Ya Allah ya karim. Manggut-manggut aja lo. Kayak anak-anakan belakang mobil lo. Kejirah. Maklong lo. Astaga lagi. Kejirah mati lo lo. Colong sekali. Tidak. Aloh. Aku kan gue ke rumah. Lu. Lu. Kenapa belok pojikin gue? Paling gue ngejudut deh. Maaf, Cang. Amin gak tau. Kirain. Cang adik di depan Amin. Gak tau gak tau. Memang gak pernah tau lo. Maklong bener-bener lo. Mana itu? Mana si kisot? Kok no, Cang. Udah lari kesona. Udah. 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 Udah lari kesona. Kisot. Gisot. Gisot. Astaga. Peggisot. Gisot. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma'am. Eh, Peh. Cing. Nungbenin lo. Apa kabar lo? Main, Cing. Dia Tuan udah tidur, Cing. Udah. Dari tadi badannya panas tinggi. Emak bingung. Tapi sekarang udah adem. Udah tenang, dia udah tidur. Ya Allah, senang amat. Gak dibawa ke dokter, Cing. Emak bawa ke dokter. Emak bawa ke klinik sama Bang P.I. tadi. Tapi udah gak panas kan ya? Udah turun panasnya. Udah tenang, nyenyak ditidur nih. Cing, ini IP bawa susu nih buat. Ya Tuan. Terus ini buah-buahan buat Cing. Jadi repot lo ah. Gak apa-apa kali Cing kan gak tiap hari kali. Ya iya dong kalau tiap hari. Boncos kantong lo. Makasih ya. Alhamdulillah, biar rejik lo nambah. Amin. Ya Allah. Lo udah denger kabar belum? Juleka mau kawin sama Majid. Oh. Itu iya, IP tau Cing. Kayaknya emang udah kendaka Allah ya. P.I. berjodoh sama elu. Gih. Kalau entus ya emang doanya IP tiap hari. Aduh. Mudah-mudahan aja ya. Ini udah kendaka Allah. Kalau emang lu berjodoh sama P.I. Lu udah saling cinta. Emak udah gak bisa ngalang-ngalangin lagi. Segerält. Hehehehehehehe. Taking away. Ioi, Soviet. Hehehe Baba. Kalem dibasing! Setelah bangun. Banyak-banyak doa. Mudah-mudahan jalanya dilancarin. Ya, kita masuk. Jajaran. Haji Boga Litung masih undak-undak gue aja. Wah, gue dumpang ngumpet rumah orang aja. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah yang kaya. Allahuakbar magrom magrom kisut. Kiju pindah bila mencari berkah. Ya, gue masuk rumah siapa nih? Masuk. Kayaknya gue kenal nih ciri-ciri rumah ini nih. Allahuakbar. Jajaran tuh orang tuh. Ditagih utang. Malah yang haratin gue. Yang ada duit gue laib. Allahuakbar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, Tablo. Ngapa lo nggak begitu lo? Amin capek. Bincang. Mabung lo bener-bener lo pemuda apaan lo? Segitu aja udah lo yuk lo. Bentar lagi lo mood lo. Mood mainah lo. Anak mana tuh? Anak yang kober. Di sana banyak teman-teman lo tuh. Yang udah dibelatungin. Yang udah kagak ada apa-apa nye. Yang udah jerok aja dimakan. Yang udah abis. Yang... Ya gitu. Alias innalillahi wa innalillahi rojikun. Mati dong tanda-nya. Iya. Iya lo. Pemuda nggak ada harapan lo ma desu lo. Begitu aja udah capek. Mati mendingan lo. Eh Dacang tegak banget. Amin baru sehari. Menjadi asistennya Cang. Masa udah didoain. Mati aja. Siapa yang mau doain lo mati. Lo nggak perlu didoain juga ntar bakalan mati. Cang duluan pastinya. Loh. 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 Amin lo ngambil 200-200. Di haratin juga sama si Kisot. Amin ditipu sama si Kisot. Udah teriak. Laper lo. Memang pemuda nggak ada untungnya lo. Pemuda nggak ada gunanya lo. Laper aja lo. Yaudah, ya. Yaudah. Kalau lo mau makan, makan deh. Lo mau makan di warteg, tapi dipadang. Waduh. Jangan dipadang deh. Kejauhan. Belum ongkos pesawatnya. Belum ongkos bisnya tuh. Kita nyari restoran di sana. Ongkosnya gedeh. Iya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Yang gue maksud bukan padang sono, padang di tekongan. Allahuakbar, lo mau naik ke sawat? Sawat radio mau lo tekin? Astaghfirullahaladzim, magrum benar-benar lo. Lapar baru segitu aja lo. Gue nih lari tuh, kuat-kuatnya. Belum lapar-lapar juga dari tadi. Astaghfirullahaladzim. Ya udah sono, makan padang sono. Gue mesen, ya. Mesen rendang, ame kepala ikan lo. Kok ikan kepala ame? Kepala ikan gagap! Astaghfirullahaladzim. Di mana-mana tuh ikan kagap. Mana ada ikan gagap. Lu, kenapa jadi bego-begoin gue? Lu udah tau ikan gagap. Mau lagi lu bilang gitu. Astaghfirullahaladzim. Di sana, sana, sana. Duitnya mana? Duit apaan? Pakai duit lo, gue nitip. Pakai duit lo. Nitip gue. Magrum benar-benar lo. Padangnya sono, tapi sono si. Sono ya? Nah, sono. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Udah si kisut bikin gue. Udah. Gedek lo lagi. Yah. Ini ciri-ciri si Haji Prea. Haji Bohil. Haji Bonsai. Ya Allah. Gue masuk ke kandang monyet. Eh, salah. Kandang toke. Ya, salah juga. Kandang ular kali yang benar. Mampus gue. Wah. Itu susu banget lagi nih. Aku. Aku ngumpet aja. Awas. Kisut tuh. Kasih hati benar-benar kurang ajar tuh. Dibayain begitu. Loh gue akbar. Stablo juga tuh. Sebagian begitu tuh. Astaghfirullahaladzim. Kaki gue pake diinjek? Kurang ajar banget tuh. Tipu gue nih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tidak aku urusannya begini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Rugi, rugi, rugi gue. Astaghfirullahaladzim. Cian kepanasan nih. Bobo nih kayaknya. Kayaknya. Eh, Ritwanya tidur. Ah, Mak heran deh. Sampai lu lengket banget ya. Langsung pules. Amat PI juga gitu. Gila namanya, Ma'ah deh aja rewelnya. Tidak mungkin. Gak mungkin. Di bawah mati. Hidup pindah. Bila mencari berkah.